Kami ajak Anda melihat berbagai peluang bisnis yang diciptakan anak muda masa kini. Bermodal sosial media dan jaringan di sosial media, kita bisa menambah pundi-pundi pendapatan asal cerdas menangkap peluang. Seperti apa pilihan penghasilan tambahan ini? Berikut vlog akhir pekan. Halo pemirsa, di akhir-akhir bulan kalau bisa kerja kantoran pastinya gaji udah mulai menipis. Nah, kali ini saya mikir-mikir nih kira-kira apa yang bisa dilakuin ya oleh para milenials dan juga masyarakat supaya bisa dapet uang tambahan. Pasti pada penasaran dong apa aja yang bisa dilakuin, ikutin saya. Nah pemirsa kita udah nyampe di salah satu rumah temen saya yang dia punya pekerjaan sampingan tapi dia tetap kerja kantoran. Oh ini dia orangnya, hai. Hai Rau, hai hai hai. Gimana sih caranya kepikiran untuk punya bisnis sampingan di luar pekerjaan biasanya setiap harinya? Pertama sih tipsnya kalau misalnya mau cari uang tambahan, itu harus kerjain sesuatu yang disukain. Oke, yang pertama yang disukain dulu ya, cari fokus. Tips pertama aja, kalau enggak itu enggak jalan. Nah dari lu karena emang hobinya tuh kayak suka bikin-bikin dessert, suka nge-baking gitu-gitu. Berarti emang zaman sekarang banget ya, bisnisnya adalah baking. Kita ngobrol pindah tempat kali ya, sambil ngeliatin Rauda kita recokin dia dikit. Yuk. Ini berarti kalau misalnya produksinya rumahan, udah pastinya semua-muanya ngurus sendiri ya. Mulai dari packagingnya, terus juga ini mereknya ya. Tetap ada mereknya ya, jadi stiker ditaruh di Mika-nya gitu. Ini gimana sih pendapatannya? Cukup besarkah? Dan bisa enggak sih memenuhi, nah itu bisa nabung juga pastinya gaji yang utama nih, janjan bisa enggak kepakai lagi. Gimana nih? Bajuan gaya cukup banget ya, apalagi cuma untuk beli. Misalnya kayak ada keinginan-keinginan beli, kayak ke cewek makeup baru atau baju baru. Dari penghasilan ini tuh udah cukup banget sih, jadi enggak harus ngambil dari gaji utama lagi. Yang pasti kalau misalnya itu teman-teman harus berani misalnya enggak jadi dulu, atau misalnya gagal dulu, kayak itu enggak boleh putus asa sih. Dan lagi-lagi karena yang dilakuin suka, jadi enggak cepat putus asa, sekarang semua udah gampang banget. Ini aja bikin stikernya juga online, beli gininya juga online, udah ada langganan. Jadi enak ya semuanya. Bener-bener definisi dari uang tambahan tanpa repot bisa dilakukan di luar pekerjaan sehari-hari. Satu kali open order ke PO gitu, berapa sih ini kira-kira berapa banyak si Pleasant Spoon ini? 30-50 lah. Jadi bikin 30-50 kayak tadi ya. Karena aku masih punya, ada beberapa lagi nih selain ada bisnis sampingan F&B atau baking makanan, ada juga beberapa hal yang bisa teman-teman lakuin. Jadi stay tune, thank you raw, dadah! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Bajunya itu baju-baju bayi! Oke boleh cerita nggak nih kenapa akhirnya memilih untuk bisnis sampingan, mendapatkan uang sampingan pastinya ya? Pasti. Kalau gue punya bisnis, baju bayi gitu. Apalagi yang kita highlight, Renaya kan masih kerja kantoran. Kalau gue ya mikirnya kayak, kadang kan gue juga suka gabut doang, kayak cuma nonton atau ngapain, menurut gue ya mending energi yang masih gue punya gue pakai buat bisnis. Karena gue emang suka banget bisnis-bisnis. Oke luar biasa ini semangat pendapatan tambahannya ini ya. Kalau misalnya untuk produksi, ya paling nge-kontrol dari sisi konveksinya, terus udah gitu bahannya, kerapiannya segala macem. Itu sih yang paling PR sebenernya. Sambil kita liat-liat disitu kali ya. Kalau struggling-nya sih ya lebih ke waktu sih. Karena kan kadang juga ya pasti gue mau lah, ada kayak istirahat juga atau kayak pengen jalan-jalan segala macem. Itu sih yang lebih struggling buat gue. Nggak bagi waktunya. Saya punya opsi lainnya ini sangat menarik. Kita akan langsung masuk melihat apa sih bagaimana caranya mendapatkan uang tambahan dari cara yang baru ini yaitu trading. Halo, hai Mas Rema. Hai Nomi. Siang. Baik dong. Halo-halo Mas. Kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya? Boleh ya? Boleh. Boleh nih Masir Pak dijelaskan sedikit. Apa sih sebenarnya main saham itu trading itu gimana sih? Nah trading itu sendiri ada dua macam. Yaitu trading konvensional sama derivatif. Kalau kita lihat zaman dulu kalau kita mau membeli mata uang asing di luar rupiah itu kan kita mesti ke money changer. Betul. Nah kalau ini yang kita beli adalah nilainya dan kita bisa beli melalui aplikasi ini. Misalnya saya ini saya punya office hour apalagi terus saya ingin punya pendapatan tambahan, saya bisa dong dimana? Kalau trading itu sendiri sebenarnya bisa dilakukan dimana aja. Oke. Even lagi liburan pun, lagi ngumpul sama teman-teman dan gak selalu harus dilakukan setiap hari. Gak harus dilakukan setiap hari. Kita bisa lihat. Kita lihat dulu ya. Boleh boleh boleh. Ini contoh pergerakan harga. Jadi kalau kita lihat di komputer juga bisa. Tapi kalau mau lebih praktis kita bisa lihat melalui aplikasi. Aplikasi boleh. Nah aplikasinya namanya Meta Trader 4. Meta Trader 4. Aku kasih lihat contoh orang yang transaksi dari kemarin. Oke. Nah. Jadi pertama dia naruh uang ini ya sepuluh. Sepuluh ribu. Sepuluh ribu hari. Itu kemarin? Kemarin. Kan di sini ada tanggalnya. Oke. Ya kan? Itu tanggal 18. Ya tanggal 18. Ditaruh sepuluh ribu. Sepuluh ribu. Hari ini profitnya udah dua ribu dolar. Apakah pasti kita untung dua ribu dolar apa gimana Mas? Satu hal yang paling penting adalah satu kunci di tradingnya adalah belajar. Mas Reva, aku sebenarnya pingin banget ya. Ada gak sih klien Mas Reva yang lagi ada di sini? Mungkin bisa share experience-nya ke kita gimana dia pengalamannya trading. Udah pasti kan dia gak full time trader ya. Ini masuk aja dulu gak nih? Halo. 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 Aku sukanya sama sekali gak ganggu waktu kerjaan utama aku. Jadi aku tetap bisa trading pada saat aku lagi gak terbang. Dan prosesnya itu bisa dibilang cepat dan fleksibel gitu. Di mana skenario-nya apa sih dari kita trading saham ini? Biasanya gagal itu karena minimnya daripada edukasi. Nah biasanya faktor greedy tadi artinya. Greedy ya? Ya greedy tadi. Misalnya contoh. Harinya udah dapet profit. Udah dapet profit. Tapi mereka melakukan transaksi berlebihan. Nah ada tiga poin yang bisa aku highlight. Yang pertama please make sure what is your passion. Karena kita akan melakukan satu hal yang memang di luar rutinitas kita sehari-hari. Yang kedua pemirsa selain kita harus tau passionnya. Kita juga harus tau dan belajar soal hal itu. Mengenai bisnis ataupun satu hal yang mau kita lakukan di luar pekerjaan kita. Dan yang ketiga be consistent. Dan juga optimis sama apa yang kita lakukan. Karena bisnis yang kita lakukan gak tiba-tiba langsung naik. Tiba-tiba untungnya gede banget. Pasti kita harus merintis dari awal. Jadi harus konsisten dilakukannya. Oke thank you for watching.